Dengan hari ini, sampai dengan bulan ini, Bapak PRT Wali Kota Bekasi, khususnya di RW33, luar biasa, on time. Artinya di pembangunan, luar biasa. Kita tetap minta dan beliau artinya will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lebih semangat, diawali dengan mengucapkan salam. Saya doakan besok pagi banyak rejeki, panjang umur, sehat terus. Kalau jawab salam, saya akan ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati, ketua RW03, Bapak Hanifan. Yang saya hormati, ketua RW03, Bapak Hanifan. Beserta Ibu dan perangkat. Yang saya hormati, ketua LPM, Kelurahan Mustika Jaya, Bapak Sayang Budi. Yang saya hormati, PLH, Kasih Kesos, Kelurahan Mustika Jaya. Kasih Kesos ada PLH-nya, bukan wali kota aja ada Pak PLT-nya. Di kita ada PLH-nya, kebetulan yang definitif, lagi pendidikan kurang lebih ada 6 bulan. Posisi dan kegiatan sehari-harinya diisi oleh Pak Mustadi. Yang saya hormati, Kasih Permasbang, Kasih Permasbang udah siap-siap. Siap-siap pun bukan mau makan Pak, kamera di depan. Saya hormati juga, Bapak RT, beserta jajaran baik RT-1 sampai dengan RT-10. Saya hormati juga, para kader posyandu, para kader PKK, kader jumantik, dan ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya hormati dan banggakan juga, para staff, aparatur Kelurahan Mustika Jaya, hari ini jangan kaget merah-merah. Kalau dari jauh nggak, merah-merah ini lucu, tapi kebanyakan cabai-cabaian, Bu. Jadi, kalau dicubit, terus saya hormati selamat datang, Pak Ketua Merugian Kelurahan Mustika Jaya. Saya hormati dan saya bagikan juga, dia hadir, Bapak Pembagihan. Saya hormati juga, para warga di lingkungan Kelurahan, mohon maaf, warga di lingkungan RW 033. Saya emang lemes, Bu, pagi ini, bangunnya jam 5. Apelnya setengah 7, kelarnya jam 10, lanjut lagi foto-foto bersama, selesai jam setengah 12, langsung sholat Jumat, selesai jam 1. Selesai sholat, lanjut lagi ke kegiatan baripurna hari ini. Besoknya ada tablikan baripurna hari Sabtunya, itu malamnya, Sabtu pagi ada kegiatan melantikan Ketua Karang Tarunan Kelurahan. Sorenya, apalagi Ais, banyak banget yang pasti, tapi Alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih para Ketua RW, Beserta Jajaran, bahwa hari ini sangat meriah dilaksanakan kegiatan potong kue, eh potong tumpeng, dan mengucapkan rasa syukur terhadap pemerintah Kota Bekasi hari ini, hari ulang tahun. Bekasi baru 26 tahun, masih muda, masih ABG, tapi insya Allah kekuatannya di atas 50 tahun, bahwa Bekasi sekarang, Bekasi, apa Bang Sawir, Bekasi, Bangkit, Bekasi Keren, Bekasi Bangkit, Bekasi Keren, Bekasi Bangkit, jadi usia 26, kekuatannya 50 tahun, motonya Bekasi Bangkit, Bekasi Keren. Alhamdulillah pokoknya, pelaksanaan setiap kegiatan di wilayah, mungkin baru memang RW33 yang menunjukkan eksistensinya, mengadakan syukuran seperti ini, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita warga lingkungan RW33 di ulang tahun Kota Bekasi ini bisa terlaksana, bisa terlaksana semua. Terima kasih. 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 syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana malam hari ini hari ini sore hari ini kita masih diberikan kesehatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa dapat hadir acara syukuran ulang tahun kota Bekasi di lingkungan RW33 salawat syakta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad salallahu salam sahabat keluarga dan kita sebagai umat mudah-mudahan mendapatkan syapat hingga akhir jaman tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena hari ini kota Bekasi motonya bangkit lebih kuat kalau kemarin sekarang Bekasi bangkit, Bekasi keren pokoknya keren semua termasuk hari ini saya juga ada salah kostum mungkin kalau kata Pak Erwe kata ketua forum dari pagi ketua LPF ini belakonnya katanya belakon nyewa ketahuan kalau belakon sendiri ada belakangnya karena ini nyewa jadi ya mohon maaf keadaannya begini ini artinya harus menunjukkan bahwa kita hari ini cinta kepada kota Bekasi hari ini kita pakai baju adat menunjukkan ke Benika Benika Tunggal Ika Benika Tunggal Ika Benika Tunggal Ika itu terangkannya kenceng sudah lapar ya karena kenceng tembongan belum dipotong tenangat ya spesial wakais keragaman Benika Tunggal Ika di kota Bekasi baik sisi agama maupun budaya budaya yang ada di Musi Kajaya keragaman yang ada di Musi Kajaya mari kita jaga bersama mari kita ganti bersama menjelang besok Ramadhan silakan juga perlu diketahui Pak Erwe Pak MP silakan ketika ada kegiatan di lingkungan kaitan dengan UMKM kaitan dengan pasar malam kaitan dengan namanya pedagang lagi lima yang tunggunya pada saat Ramadan silakan kami tidak menerah hanya menghimbau untuk dirapikan kalaupun ada kegiatan Ramadan Fair atau pasar Ramadan silakan nanti bersurat ke kami pada prinsipnya kami mendukung karena UMKM sekarang adalah nilai ekonomi yang sangat membantu di wilayah kita dan khususnya Kota Bekasi mungkin itu saja dapat saya sampaikan tidak banyak yang di belakang kasihan perutnya udah keroncongan lalu goyang kanan bunyi goyang kiri bunyi mau duduk lagi kering jadi nunggu potongan tumpeng dari Pak Erwe dan Ketua Forum Erwe maupun dari Pak RT-nya hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di lingkungan Erwe 33 bahwa kita semarakan ulang tahun Kota Bekasi Bekasi bangkit Bekasi Bekasi bangkit Bekasi Bekasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih